Hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, amin. Shalom Horas, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi jemaat yang beribadah pada sore hari ini, mari kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita, firman di minggu jubilate hari ini tertulis dari kitab Masmur, pasal yang ke-100, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Masmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai khutbah ini dengan terlebih dahulu bertanya kepada kita, berapa lamakah kita tahan mengikuti ibadah? Satu jam, dua jam, atau kalau boleh misalkan ditawarkan sore hari ini, ibadah berlangsung sampai pukul 10 malam, berapa orang kira-kira yang masih setia dan tinggal di ruangan ini. Saya yakin hampir setengahnya sudah meninggalkan ruangan ini. Ada pengalaman ketika ibadah, karena ada margurusi di khusus, atau ada baptisan, belum sampai penutupan dan berkat, sudah ada yang pulang duluan, karena bagi dia itu terlalu lama. Kenapa saya buka khutbah ini dengan pertanyaan demikian, berapa lamakah kita bertahan mengikuti sebuah ibadah? Maaf karena sering kita mengeluh untuk ibadah yang terasa begitu lama, ibadah yang tidak menarik, doa yang bertele-tele dan banyak hal lainnya. Tapi firman hari ini mengajarkan kita untuk mengerti dan memahami arti ibadah yang sebenarnya. Bagaimanakah hati kita ketika kita datang beribadah? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri kita jauh sebelumnya akan datang ke ruangan ini, duduk di tempat ini? Apakah arti ibadah untuk kita pribadi masing-masing? Karena ibadah bukanlah sebuah hal yang menjadi kewajiban saja atau ritualitas saja, tetapi ibadah adalah sesuatu yang harusnya menjadi kerinduan bagi kita. Ibadah haruslah menjadi sesuatu yang menjadi pertemuan yang begitu istimewa untuk kita, karena berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya berjumpa dengan yang kita sayangi atau kita sukai, ini berlaku untuk muda-mudi. Kalau orang tua mungkin tidak. Untuk muda-mudi ini masih berlaku sampai saat ini. Di gereja bertemu dengan dia yang kukasihi misalnya. Ini contoh saja yang tersinggung saya mohon maaf. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk ke Minggu Jubilate. Jubilate dalam makna aslinya berarti bersorak-sorailah bagi Allah, Hai seluruh bumi. Sekali lagi, nama Minggu Jubilate adalah bersorak-sorailah bagi Allah, Hai seluruh bumi. Yang dituliskan dari Masmur pasal 66 ayat 1b. Minggu ini, Minggu Jubilate ini, mau mengajak kita semua untuk bersorak-sorak, untuk mengucapkan syukur, untuk menaikkan pujian kepada Tuhan Allah, dengan sukacita, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Inilah arti nama Minggu, yang kita rayakan hari ini, Minggu Jubilate. Jadi Bapak, Ibu, kalau sudah hadir ke gereja, memaknai nama Minggunya, dan kita hayati apa yang mau kita terima hari ini. Khusus hari ini Minggu Jubilate, mau mengajak siapapun yang hadir di ruangan ini, pertama-tama harus bersorak-sorai, bersemangat. Ada yang datang tadi tidak bersemangat ke gereja? Buru-buru? Ada yang terpaksa datang dan duduk di ruangan ini sekarang? Kalau ada, maka semoga dengan khutbah yang akan kita dengarkan melalui Masmur ini, mengubah paradigma dan pemahaman kita tentang arti ibadah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi, Masmur 100. Kitab Masmur ini dalam bahasa Ibraninya adalah Mismur. Dalam bahasa Ibraninya Mismur, buku Masmur ini adalah kitab perjanjian lama yang terpanjang pasalnya. Adakah yang tahu berapa pasal Masmur? kira-kira? Sebelah kanan berapa? 100? 150 pasal. Kalau ada yang kebingungan, kelihatan sekali, belum pernah baca Masmur sampai selesai, ampunilah Tuhan kesalahan kami. Karena kami tahu sesungguhnya dosa kami. Semoga ada pertobatan sepulang dari gereja ini. Amin. Yang paling kencang melakukan dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kitab Masmur ini adalah kitab terpanjang pasalnya, yaitu 150 pasal dalam perjanjian lama. Isinya tentang apa? Semuanya hampir isinya dari pasal 1 sampai 150. Tentang pujian, tentang doa, naikkanlah syukur, pujilah Tuhan, pujilah Allah, besarkan namanya. Kurang lebih itulah isi kitab Masmur ini. Makanya kitab Masmur ini sama seperti buku ND kalau di HKBP, tapi Masmur ini buku ND-nya orang Yahudi. Jadi mereka bernyanyi dari kitab Masmur. Makanya Bapak, Ibu, kalau sedang membaca Masmur, ada kata Sela. Sering melihat kata Sela di beberapa kitab Masmur, itu tidak perlu dibaca. Karena ini adalah buku ND orang Yahudi, dikanonkan dalam Alkitab. Jadi mereka kalau mau bernyanyi, mari kita bernyanyi dari Masmur 100. Itu mereka lagukan, mereka nyanyikan. Ada nadanya. Kalau kita tidak memakai ini, tapi kita menggunakan gubahan-gubahan lagu yang kita bentuk dan dikanonkan dalam buku ND. Jadi kalau di dalam Masmur ada kata Sela, itu tidak perlu kita baca. Ini mungkin sedikit saja edukasi, kalau kita sudah tahu, syukur. Kalau belum tahu, saya akan berikan sedikit penjelasan. Kata Sela itu artinya berhenti. Itu tanda baca. Jadi kalau ada misalkan ayat 1 dan ayat 2 dibaca, lalu ayat 3 ada kata Sela, mereka harus diam orang Yahudi. Untuk apa diam? Hening. Kurang lebih 1 menit, 2 menit, untuk merenungkan 2 ayat di atas yang dinyanyikan oleh mereka. Jadi arti Sela itu jeda, berhenti istirahat sebentar. Jadi kalau sudah dengar kotba ini, nanti sudah baca Masmur lagi, partangyangan atau baca Masmur dalam PA, Tuhan baik dan seterusnya, Sela dibaca lagi ya. Nah itu berarti tidak mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh sore ini. Jadi Sela itu tidak perlu dibaca. Inilah Masmur yang menjadi kotba hari ini. Kitab Masmur berisikan nyanyian, pujian. Dan khusus Masmur 100 yang menjadi kotba sore hari ini, adalah Masmur yang mengajak setiap orang untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Beribadah, mengajak. Masmur ini mau mengajak kita, bagaimana sikap kita beribadah kepada Tuhan, datang ke pelataran Tuhan dengan sukacita. Tidak boleh murung, tidak boleh marah apalagi. Tidak boleh dalam kondisi sedang memiliki dendam kepada orang lain. Dendam kepada orang yang duduk di belakang sana. Dendam dengan orang yang di sampingnya. Beribadah kepada Tuhan. Hatinya harus dipenuhi dengan sukacita. Apakah arti kata ibadah ini? Dalam bahasa Ibrani, ibadah adalah abedah. Artinya melayani. To serve. Menjadikan kita pekerja Tuhan. Ibadah itu artinya menjadi, maaf, kulinya Tuhan. Ibadah artinya menjadi apa? Maaf, budaknya Tuhan. Jadi kalau beribadah, maka kita harus siap dari rumah untuk datang ke gereja ini. Mempersiapkan dirinya, waktunya, mempersiapkan semua termasuk persembahannya juga. Diri, hati, pikirannya. Maka harusnya sedikit kemungkinan untuk datang terlambat. Walaupun manusia adalah yang lemah. Tidak apa-apa yang tadi terlambat. Yang penting jangan diulangi minggu depan. Amin. Ada yang senyum-senyum. Mohon maaf ya Pak, Ibu. Yang tadi datang terlambat. Ibadah itu mempersiapkan dirinya menjadi kuli, menjadi budak bagi Tuhan. Berarti apa artinya? Kita yang melayani Tuhan. Kita yang sudah siap saat bernyanyi. Kita melayani Tuhan dengan nyanyian kita. Maka tidak boleh tidak ada yang bernyanyi. Karena saat itu kita sedang melayani Tuhan. Ibadah itu adalah menjadi tanda kutip kulinya Tuhan. Berarti ketika berdoa, tidak boleh tidak ada yang berdoa. Harus berdoa. Karena saat itu kita sedang melayani Tuhan. Ibadah itu menjadi hamba Tuhan. Berarti ketika sedang berkotbah. Semua harus siap mendengarkan setiap firman yang didengarkan. Karena ibadah saat ini adalah sedang melayani Tuhan to serve. Itulah abedah. Itulah artinya ibadah. Jadi kalau ada yang mau ibadah, cari nyamannya, yang penting datang, pulang cepat, seadanya saja, tidak sungguh-sungguh, itu sesungguhnya bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Dan Bapak Ibu, Saudara-saudari, ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Ada ibadah formal, ada ibadah non-formal. Jadi kalau dikatakan ibadah formal itu apa? Ibadah formal itu adalah ibadah yang ditetapkan oleh gereja. Jamnya ditetapkan, petugasnya ditetapkan, waktunya ditetapkan, pelaksanaannya ditetapkan. Seperti misalkan ibadah hari ini, di gereja HKBP Keramat Jati ada tiga ibadah. Ada ibadah remaja juga, ada ibadah sekolah minggu. Itu semua ditetapkan jamnya. Petugas-petugasnya ditetapkan, ada ditetapkan jadwalnya. Yang berkotba ditetapkan, yang persembahan semua ditetapkan, semuanya sudah ada. Jadwalnya yang diatur. Itulah ibadah formal. Tapi ibadah yang kedua adalah ibadah non-formal, yaitu ibadah yang dilakukan tanpa dibatasi jam-jam tertentu. Tanpa ritus tertentu. Ibadah yang tidak ditentukan siapa petugasnya. Ibadah ini tidak ditentukan siapa yang berkotba, siapa yang menjadi pelayan ini dan itu. Tidak. Tapi ibadah non-formal ini tidak kalah pentingnya dari ibadah formal. Karena itulah yang kita lakukan setiap hari. Di rumah kita masing-masing. Ketika kita berjalan, ketika kita duduk, ketika kita melakukan apapun. Aktivitas kita setiap hari, itulah ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma duduk di gereja ini, tapi juga di aktivitas kita yang lainnya. Jadi lebih tepat sebenarnya kalau dikatakan selamat beribadah itu bukan dua jam di gereja ini, tapi 22 jam yang kita lakukan di luar gereja ini nanti sepulang dari tempat ini. Selamat beribadah itu juga adalah aktivitas kita di luar sana. Bukan hanya dua jam di sini, tapi setelah itu melakukan dosa. Kan sering begitu, kalau di gereja, eh ini di gereja, jangan cakap kotor. Nanti kalau di luar gereja boleh. Nah begitu ya. Seolah-olah dikuduskan hanya di gereja ini yang tidak boleh kan. Ini kaum bapak yang merokok, gak akan ada yang merokok ini di gereja. Begitu keluar gereja, asap semua. Iya kan? Jadi gereja ini dianggap sebagai tempat yang kudus. Seolah-olah hanya di gereja ini Tuhan hadir. Padahal Tuhan hadir, dimanapun, dia omnipresent, dia hadir dimanapun. Jadi ibadah kita itu dimanapun, kapanpun, yang kita ucapkan pun adalah ibadah kita. Makanya 24 jam kita seperti di gereja. Harusnya hati-hati melakukan segala sesuatu. Karena dimanapun kita sedang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja ini tidak boleh cakap kotor. Bukan hanya di gereja ini tidak boleh marah-marah. Kan begitu, eh jangan marbadai. Di gereja ini, nanti kalau marbadai di sana, keluar dari gereja. Kira-kira begitu ya. Jadi sering sekali dibatasi. Padahal dimanapun, omnipresent 24 jam, itu adalah ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita harus datang kepada Tuhan dalam ibadah? Mari kita lihat dari kitab Masmur 100 ini. Yang pertama dikatakan, datanglah beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Itu dituliskan oleh kitab Masmur, yang menjadi kotbah hari ini ayat 2. Bagaimana kita datang beribadah kepada Tuhan? Dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Mari kita lihat kembali ayat keempat, agar meloncat satu ayat. Di ayat 4 kita akan temukan lagi, bagaimanakah kita harus datang kepada Tuhan? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Lalu dituliskan lagi di sana, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Jadi tadi mau masuk gerbang sana saja, sudah lihat gereja, hatinya itu harusnya sudah happy karena mau berjumpa dengan Tuhan. Hatinya itu sudah gembira, sudah lupa yang namanya ada persoalan di rumah. Sudah lupa yang namanya ada permusuhan dengan si Anu. Lihat pintu gerbang itu saja, mau masuk ke gereja. Hatinya sudah bergembira. Ini yang dituliskan, digubah dari Masmur ini ke dalam buku ini. Itu gubahan dari ayat 4. Masmur 100 ayat 4. Gerbang Tuhan itu membuka hati kita untuk meninggalkan kekesalan, kemarahan, pergumulan, apapun yang ada di pikiran dan hati kita. Semua tinggal. Makanya dikatakan ayat 4, masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sudah tidak ada lagi itu. Sudah tidak ada lagi yang diingat-ingat tentang kesalahan. Baik suami, baik istri ya. Jangan nanti sudah pulang gereja jadi diingat lagi. Marporang musih. Beribadah Mbak Johita dua jam. Alita ingat anon musih. Talanjutan babak kedua. Harus sudah selesai. Masuk gerbang Tuhan. Melihat gereja Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan. Tinggal semua. Patah semua itu sakit hati. Patah semua itu kemarahan. Patah semua itu pergumulan. Karena berjumpa dengan Tuhan. Saya mau melihat ini pemuda-pemudi. Kalau berjumpa dengan orang yang dikasihinya, tidak mungkin tidak bahagia. Senang sekali. Apalagi yang muda-mudi yang masih PDKT. Sudah setahun PDKT tidak diterima-terima cintanya. Kasian ya. Tapi setiap mau ketemu, bagaimana perasaannya? Wah dia gembira sekali. Parhum satu botol habis. Baju yang terbaru diambil. Disetrika sampai licin. Rambut jatuh. Dengan begitu semeluncurnya ya. Ketemu dengan orang yang dikasihi. Yang cintanya tidak diterima-diterima terus. Tutur katanya dijaga. Tiba-tiba perawakannya jadi rapi bersih. Semua dipersiapkan. Hanya untuk berjumpa dengan yang dia kasihi. Ibadah itu perjumpaan umat dengan Tuhan. Kalau berjumpa orang yang kita kasihi saja begitu meluapnya sampai habis parfum itu. Apalagi berjumpa dengan Tuhan. Memberi yang terbaik. Waktunya dipersiapkan yang terbaik. Apalagi berjumpa dengan Tuhan masa tidak bersuka cita duduk di tempat yang Bapak Ibu tempati sekarang. Kalau masih ada yang mendumel ini di bangkunya masing-masing. Pertanyaannya tidak berjumpa dengan Tuhan kah? Kalau berjumpa dengan Tuhan hatinya sudah gembira dimulai dari gerbang sana. Ini bagaimana ya baru dari gerbang parkir. Di parkir pun merbadai. Karena rebutan tempat parkir gitu ya. Mobil motor. Di situ saja sudah ribut. Naik lagi ke sini. Di situ segala macamnya. Kayak mana lagi mau tenang beribadah. Jadi orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Hatinya harus dipenuhi dengan sukacita. Sukacita. Bapak Ibu Saudara Saudari pernah melihat hebohnya supporter tim yang menang. Nih ya supporter tim sepak bola misalnya mereka menang. Satu tim yang dijagokannya berhasil memasukkan gol pada gawang. Apa yang mereka lakukan biasanya? Teriak. Tepuk tangan. Kemudian ada yang sambil berdiri. Ada yang sambil lompat-lompat. Masa ia menang diam aja? Tidak mungkin. Pasti bergembira. Melompat. Sukacita dia. Bahkan ada yang berpelukan antar sesama tim. Kan begitu. Sangking gembiranya. Bahwa tim yang dia jagokan itu mereka menang. Yang mereka jagokan itu menang. Mereka sangat senang. Karena tim andalan mereka menang. Demikian juga seharusnya sikap kita ketika beribadah kepada Tuhan. Bahagia sekali. Senang sekali. Bersorek-sorek sekali. Karena perayaan minggu sebenarnya adalah perayaan kemenangan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat saya mundur sedikit peristiwa kebangkitan Yesus. Itu adalah hari ketiga. Yaitu jatuh pada hari minggu. Yesus bangkit. Bukan pada siang hari. Tapi pagi-pagi benar hari minggu. Jadi kalau hari minggu itu menjadi tradisi bagi kita. Bukan lagi sabat seperti Yahudi. Hari minggu itu sebetulnya mengenang kebangkitan. Tuhan Yesus harus gembira. Berjumpa dengan Tuhan. Mengingat Yesus yang menang dari kematiannya. Saya tadi gambarkan metafora. Kalau timnya menang sepak bola begitu. Histerisnya gembira. Apalagi Yesus yang menang. Mengalahkan maut. Yang kita selalu ingat setiap hari minggu. Jadi setiap hari minggu itu peristiwa kebangkitan Tuhan yang kita ingat. Harus gembira. Harus bahagia. Harus senang. Kalau ada yang masih sedih disini. Semoga diubahkan dengan sukacita. Hanya begitu mendengar lantunan piano saja. Hatinya sudah harus senang. Hanya ketika datang duduk berdoa melihat salib di depan. Hatinya langsung terasa nyaman. Semoga semua merasakan itu hari ini. Di tempat ini. Jadi kalau ada keributan kecil dengan pacarmu ya muda-mudi. Semoga dengan ibadah ini tiba-tiba jadi baikan. Bukan tiba-tiba jadi putus ya. Nah itu juga gak apa-apalah kalau itu keputusan terbaik. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Atmosfer seperti inilah yang harus kita rasakan di dalam beribadah. Jadi kita harus bahagia bersorak-sorai bergembira. Ini gak ada wajahnya yang kecut. Wajahnya itu harus happy. Harus gembira. Tersenyum. Gak tahu senyum kenapa. Ada gak yang merasakan begitu Bapak Ibu. Udah duduk saja tuh kayaknya gembira sekali. Dan ingin rasanya tersenyum terus. Tapi kalau masih kecut hati perasaannya. Masih marah murka. Sebenarnya belum berjumpa dengan Tuhan. Sederhana sekali barometernya. Jadi yang pertama. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Bersoraklah. Bersukacitalah. Bergembiralah. Patahkan sakit hati. Patahkan amarah. Patahkan pergumulan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Ketika engkau memasuki gerbang Tuhan. Dan berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua. Mengapa kita harus berjubil hati? Mengapa kita harus beribadah dengan sukacita kepada Tuhan? Ini pertanyaannya. Maka kita akan temukan jawabannya di ayat 3 dan ayat 5. Saya bacakan kepada kita. Ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saya lanjutkan ayat 5. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun temurun. Jadi Bapak Ibu dari dua ayat ini. Paling tidak ada tujuh alasan. Mengapa kita harus beribadah dengan bersorak-sorai. Yang pertama. Karena Tuhanlah Allah. Pada waktu itu banyak sekali ilah-ilah. Tanda kutip Allah ini huruf kecil. Ala-ala yang lain dewa-dewa yang mereka sembah. Tapi kalau kita pada masa kini harus yakin. Hanya Tuhanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua. Alasan kedua mengapa kita harus bersorak-sorai memuji Tuhan. Dialah yang menjadikan kita. Bahasa Ibrani menjadikan adalah asah. Apa artinya? Membentuk. Mengarahkan. Menuntun. Jadi Tuhanlah yang menuntun. Mengarahkan. Membentuk kita. Ini alasan kedua kita. Memuji dia. Setiap hari Tuhan mengarahkan. Menuntun. Membentuk kita. Dalam semua proses hidup kita. Yang ketiga. Alasan ketiga. Punya dialah kita umatnya. Punya dialah kita umatnya. Umat dalam bahasa Ibrani adalah am. Dan itu selalu kita sebutkan dalam pengakuan rasul ya. Aku percaya kepada roh kudus. Dan adanya satu Kristen yang kudus dan am. Ini adalah dari bahasa Ibrani yang artinya umat. Jadi umat yang kudus. Umat artinya kita ini punya Tuhan. Umat Tuhan. Bangsa Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Tidak ada satupun diantara kita Bapak Ibu yang dipisahkan dari Tuhan. Tidak ada. Kita adalah milik Tuhan. Yang keempat. Kita kawanan domba gembalaannya. Apa artinya seperti yang dikatakan Epistel tadi. Bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita temukan juga dalam masmur ini. Jika Tuhan gembala kita. Maka dia menuntun kita. Hidup kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Hidup kita selalu dituntun oleh Tuhan. Seperti gembala yang membawa dombanya ke rumput yang hijau. Itu yang disaksikan oleh pemasmur dalam masmur 23. Ayat 1 dan ayat 6. Tuhan adalah gembala ku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Di padang yang berumput hijau. Dan seterusnya. Paling keenaknya udah nyanyi diputus. Nanti di rumah Bapak Ibu nyanyi sendiri ya. Atau bersama keluarga. Nanti kotbanya gak selesai kalau kita nyanyi. Tapi masmur 23 berkata apa? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku ke rumput yang hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Ini alasan keempat. Mengapa tidak boleh kita datang pada Tuhan. Dengan kekesalan, kemarahan, pergumulan yang bertubi-tubi. Tapi harus gempira bersuka cita. Karena Tuhan gembala kita. Dia berjalan di depan kita Bapak Ibu. Jadi kalau jalan kita sepertinya sulit berkerikil, berbatu. Dia sudah berjalan terlebih dahulu di depan kita. Dia itu sudah lihat dengan gada dan tongkatnya. Dia sudah pastikan bahwa semua aman. Ada yang tahu tongkat gembala sepanjang apa? Pernah ada yang main pilih ya? Paling tidak melihat lastiknya. Kurang lebih satu meter. Sepanjang itulah yang dipakai oleh tradisi Yahudi. Gembala-gembala. Yang dipakai untuk menghalau para musuh. Sekarang kalau Tuhan katakan dia adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Maka dia sudah berjalan terlebih dahulu dengan gadanya. Memastikan bahwa jalan yang akan kita lalui itu aman. Tidak bahaya untuk kita. Tidak dibawa kita ke lubang. Tapi Tuhan bawa kita ke air yang sejuk. Ke rumput yang hijau. Tapi kok rumput aku masih kayak kuning enang pendeta. Kok gak hijau sampai sekarang. Kok kayaknya airnya kering, tandus. Tenang, itu masih dalam perjalanan. Nanti akan ditemukan rumput yang hijau. Dan air yang sejuk. Yang pasti teruslah berjalan. Karena dia gembala kita. Berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dia sudah pastikan jalan kita semuanya. Karena dia berjalan di depanmu. Berjalan di depan keluarga kita. Berjalan di depan kita. Tidak perlu takut. Dia menyertai kita. Ini alasan kita yang keempat. Yang kelima. Apa alasan kita memuji Tuhan dengan suka cita? Karena Tuhan itu baik. Ini yang kita temukan di ayat lima. Sebab Tuhan itu baik. Dalam bahasa Ibrani top. T-O-B. Top artinya atau yatab. Biasa dipakai juga ini dalam bahasa Ibrani. Untuk arti kata baik. Yaitu mencintai, love, menyukai. Jadi Tuhan itu baik. Sebenarnya Tuhan itu mencintai kita. Menyukai kita. Mengasihi kita. Tuhan itu senantiasa memberikan kebutuhan kita setiap hari. Sebab Tuhan itu baik. Adakah kebutuhan kita yang tidak dicukupi oleh Tuhan? Semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Meskipun yang kita minta tidak selalu seperti yang kita dapatkan. Tapi ingat. Masmur 100 ayat lima. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mencintai kita. Dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Bapak Ibu. Merciful. Dia memberikan yang kita butuhkan. Dan apapun yang kita minta. Yang kita butuhkan. Ingat waktu Tuhan. Tidak pernah terlalu cepat. Tidak pernah terlambat. Tapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Tidak cepat. Tidak terlambat. Tapi tepat pada waktunya. Jadi siapapun yang masih berharap kepada Tuhan. Akan doa-doamu. Akan cita-citamu. Pekerjaanmu. Pendidikanmu. Atau keluargamu saudara-saudari. Usahamu. Atau apapun itu. Ingat. Tuhan itu baik. Dia memberikan yang kita perlukan. Setiap hari. Dan yang keenam. Kenapa kita harus memuji Tuhan. Alasan yang keenam adalah. Karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Ibrani kasih setia adalah keset. Keset artinya love kebaikan Tuhan. Merciful yang tidak terbatas. Kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Selama-lamanya. Tidak sementara. Kasih Tuhan itu untuk kita. Tapi selama-lamanya tidak pernah ditentukan oleh waktu kondisi tertentu. Tapi selama-lamanya kasih Tuhan itu kepada kita. Istimewa sekali bukan? Makanya kalau datang kepada Tuhan tidak ada alasan kita tidak bergembira. Apalagi tidak datang ke gereja. Karena mengingat semua ini. Kasih Tuhan itu tidak sementara. Kalau kasih kepada sesama itu sering sementara. Apalagi yang berteman ya. Setahun ini besti. Kalau ke gereja nuansa ping, ping lah semua itu. Apalagi kalau masih sekolah kan beli pensilnya samaan. Tempat pensilnya sama, jepitnya sama. Nah, nanti sudah ribut sedikit. Emu tidak diingat lagi itu. Tiba-tiba jadi tidak berteman lagi. Tidak baikan lagi. Tidak ada lagi kenal. Itulah kasih manusia. Karena kasih manusia itu temporer. Bisa sekarang besti-bestian. Minggu depan sudah musuhan. Tapi lihat kasih Tuhan. Top. Merciful. Kasihnya tidak terbatas. Tidak pernah dibatasi. Bahkan ketika kita tidak setia pun. Tuhan tetap setia. Ketika Bapak Ibu tidak datang ke gereja ini setiap minggu. Tuhan setia menantikan kedatangan kita. Jadi jangan sia-siakan sampai tidak hadir ke gereja minggu depan. Ini bangku-bangku harusnya penuh berisi. Karena adalah waktu yang istimewa berjumpa dengan Tuhan. Tapi ini masih kosong. Tapi siapapun yang sudah datang ini. Teruslah konsisten hadir beribadah kepada Tuhan. Dan inilah enam alasan yang ditemukan di dalam ayat ini. Alasan yang terakhir. Ketujuh. Kesetiaannya tetap turun temurun. Dalam ayat lima bagian B. Kesetiaannya tetap turun temurun. Atau dor. Artinya generasi yang berlanjut. Jadi kesetiaan Tuhan berlanjut turun temurun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengingat tujuh alasan ini. Semua kebaikan Tuhan ini. Adakah kembali ke pertanyaan pertama. Berapa lamakah kita bisa untuk beribadah. Tahan beribadah kepada Tuhan. Jawabannya adalah tidak terbatas. Harusnya tidak terbatas. Jadi kapanpun Tuhan memanggil kita dalam ibadah. Harus kita dengarkan. Harus kita hadir saudara-saudari. Pemuda-pemudi tolong menjadikan habit beribadah ke gereja. Jadikan itu habit dan kebiasaan. Ibadah formal. Tapi yang kedua ibadah non formal. Dalam keseharian kita juga harus melakukannya. Karena apa? Yang terakhir. Bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Masmur 62 ayat 2 sampai 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Masalah boleh datang. Namun kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kunci mengalami ketenangan adalah beribadah kepada Tuhan. Seperti kata Masmur. Hanya dekat Tuhan saja aku menjadi tenang. Jadi beribadahlah baik secara formal, baik secara non formal. Jangan katakan oh sorry aku sibuk. Mari lihat di Alkitab. Daud dia raja yang besar. Masyarakatnya banyak. Pernahkah Daud meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan? Tidak pernah. Nah pagi-pagi benar Masmur selalu menuliskan. Dia bangun berdoa kepada Tuhan. Yang kedua perjanjian baru. Mari kita lihat kehidupan para rasul. Khususnya profil kehidupan Tuhan Yesus yang adalah manusia biasa. Yesus itu setiap hari dari kota. Pindah ke kota ini, pindah ke kota ini. Memberitakan firman Tuhan setiap waktu dia melakukannya. Tapi Alkitab juga menulis. Pagi-pagi benar Yesus datang berdoa kepada Bapaknya. Mari kita lihat Abraham. Adakah Abraham meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan? Tidak. Kalau dia sudah berjalan menetap di kota tertentu. Dia akan mendirikan kemah untuk Tuhan. Untuk apa? Berdoa. Jadi, kalau ada di tempat ini yang berkata. Sorry, tidak bisa gereja. Sibuk. Kenapa? Buana tahun. Arisan. Kerja kelompok. Mau ujian. Belajar lebih banyak dari Alkitab. Jangan kesibukan kita. Menjadikan kita. Tertinggal beribadah kepada Tuhan. Hanya dekat Tuhan saja aku menjadi tenang. Sesibuk apapun kita. Baik secara formal dan non formal. Ibadah itu laksanakanlah. Selamat beribadah. Baik di rumah kita masing-masing. Dimanapun kita berada. Dan beribadah di gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan pencipta semesta. Kau lah yang maha mulia. Sungguh pesan. Kau lupiah yang kau beri. Sampai-masing. Kau lupiah yang kau beri. Sampai-masing. Kau lah yang maha mulia. Kau lah yang maha mulia. Kau lah yang maha babi. Kasihmu nyata terjelmah di sinar surya yang cerah Di sawah dan tua yang kau beri Puji syukur terimalah Atas berkat kamu ugera Di rumah yang sejahtera yang kau beri Terima kasih telah menonton! Kau merelakan butamu Supaya dunia ditebus Demangnya kurnia penuh Maka beri Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!